Gajah di konservasi gajah Riau membantu petugas dalam memadamkan kebakaran lahan. Namun pemadaman dan pencegahan perusahaan hutan belum maksimal karena jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah perambah hutan. Menarik selang pemadam hingga mengangkat pompa air menjadi salah satu tugas rutin gajah-gajah yang ada di pusat konservasi gajah di Siak Riau. 23 gajah terlatih bekerja sama dengan petugas untuk memadamkan kebakaran lahan yang sering melanda provinsi Riau. Meskipun keberadaan gajah cukup membantu, tapi proses pemadaman kebakaran dan pencegahan perusahaan hutan belum maksimal. Karena jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah perambah hutan. Kendala utama dalam kita melakukan patroli terus kemudian pengamanan adalah banyaknya perambahan hutan. Ya kan, perambahan hutan yang berada dalam kawasan luasnya. Jadi sehingga terus orang-orangnya terkoordinir. Sehingga teman-teman terkadang kesulitan untuk masuk. Sementara orang kita sangat terbatas untuk ikut patroli. Selain menjadi pemadam kebakaran, gajah-gajah ini juga dilatih untuk mengatasi konflik antara gajah liar dengan warga. Konflik gajah liar dengan warga terjadi karena perubahan hutan lindung menjadi pemukiman dan perkebunan. Terima kasih telah menonton!